Saudara di tanggal 9 Juli 2022 atau satu hari setelah peristiwa penembakan Yosua Huta Barat, Hendra Kurniawan dan timnya datang ke tempat kejadian perkara yang berlokasi di Komplek Duren 3 dan melakukan prarekonstruksi. Di hari yang sama tersebut, 9 Juli 2022, terdakwa Agus Nurpatria mengabari Hendra bahwa CCTV di Komplek Duren 3 sudah diamankan dan dikoordinasikan dengan tim penyidik. Kemudian setelah itu, pemeriksaan terhadap saksi-saksi dilaksanakan di biropaminal oleh penyidik Yaksal. Selesai sekitar siang jam 1, jam 1 lebih ya kalau tidak salah. Itu dihubungi oleh PAFS bahwa menanyakan masih berproses. Saya bilang kalau dari pemeriksaan sudah selesai, dari penyidik Yaksal sedang proses. Kemudian, karena kita belum pernah lihat TKP, saya mau bawa tim ini untuk ke TKP, penyelidik ini. Oh, saya ke situ ya sudah lah, nanti ketemu di Duren 3. Kalau bisa sekalian bro, dengan penyidik lah, sekalian prarekon gitu. Akhirnya, berangkat lah ke sana. Berangkat ke sana, sampai sana datang semua penyidik saksi, terjadah prarekon itu. Kita nunggu-nunggu di karpot. Pas saat nunggu di karpot, lebih sore ya kalau masalah. Karena waktunya kan selesai itu jam 5. Itu, Kames Agus melaporkan ke saya, Bang, ini anak buahnya Aceh sudah datang. Melaporkan bahwa ada 20 CCTV. Saya bilang, banyak pener, yang penting-penting saja Agus. Yang penting-penting saja. Yang lupa konegarkan sama penyidik. Saya bilang begitu. Setelah itu, sudah jalan. Hingga sampai selesai rekonstruksi, saya kembali ke kantor. Di kantor saya, sampai ya sekitar jam 7 malam, kalau saya salah. Agus melaporkan, Bang, untuk CCTV, cek CCTV dan amansi itu sudah dilaksanakan dan sudah dikondusikan ke penyidik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.